Natuna milik siapa? Pertanyaan itu kian nyaring terdengar usai masuknya kapal asal Cina ke peragran Natuna, Kepulauan Riau secara ilegal. Dengan santainya, kapal nelayan Cina menangkap ikan yang didampingi langsung oleh kapal milik otoritas pemerintah Cina. Padahal menurut Konvensi United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982, perairan Natuna masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sementara itu, Cina justru berdali bahwa kawasan Natuna masuk dalam Nine Days Line, sebuah garis hayal yang dibuat sepihak oleh Cina tanpa melalui Konvensi Hukum Laut di bawah PBB. Pemerintah Indonesia pun menegaskan tidak akan tawar-menawar lagi dalam urusan menjaga kedaulatan negara. Saya kira terus statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Days Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Di lain pihak, pemerintah Cina juga menyatakan ketegasannya atas posisi Cina di Laut Cina Selatan, termasuk perairan Natuna. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina bersikukuh bahwa Cina memiliki hak atas wilayah itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Ketegasan, kunci dari polemik di perairan Natuna ini, pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana menilai tidak perlu ada asumsi kata perang. Penindakan otoritas terkait di laut harus diutamakan. Yang perlu dilakukan adalah patroli yang dilakukan oleh Bakamla, yang dilakukan oleh KKP, bahkan oleh TNI Angkatan Laut, karena TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di situ. Menanggapi kondisi yang terjadi, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Maja TNI Yudho Margono akan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan kapal asing tanpa pandang bulu. TNI bahkan siap mengalokasikan lebih banyak armada di Laut Natuna. Sesuai dengan ketentuan bahwa kapal-kapal pemerintah asing yang masuk di wilayah perairan Indonesia adalah, mereka adalah melakukan pelanggaran wilayah, di mana hukumnya adalah harus diusir. Jadi sudah seharusnya, perairan Natuna harga mati menjadi pegangan saat ini, terlebih hukum internasional sudah menyebut Indonesia adalah pemenang perairan Natuna. Lantas tunggu apa lagi? Terima kasih telah menonton!